Halo dan selamat datang di Artatama TV. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatra dan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Selain itu, kota Padang juga memiliki sederetan orang-orang kaya. Siapa sajakah mereka, inilah sederetan orang terkaya keturunan Minang. Bazrial Koto Beliau lahir di kampung Ladang, Pariaman, Sumatra Barat. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1959, beliau adalah pengusaha besar atau konglomerat Indonesia asal Sumatra Barat, kota Padang. Bas Rizal atau yang biasa dipanggil Basco, sukses berbisnis di banyak bidang, diantaranya bisnis media, percetakan, pertambangan, peternakan, perhotelan, dan properti. Basco yang panjang akal dan visioner, mengawali usahanya dengan berjualan petai. Perjalanan hidupnya, penuh warna dan keinginan untuk terus mengubah nasib, mengantarnya menjajal berbagai macam profesi. Kemahirannya berkomunikasi, membangun jaringan, menepati janji dan menjaga kepercayaan, akhirnya membawa kesuksesan padanya hingga sekarang. Sekarang dia sudah mempunyai 15 perusahaan. Zairin Kasim Zairin Kasim Dr. Andes Haji Zairin Kasim, lahir di Pariaman, Sumatra Barat, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945. Dia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ayahnya, Sutan Kasim adalah seorang pengusaha yang mengelola perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatra, di bawah bendera PT Sutan Kasim Limited. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA 2 Padang, Zairin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang. Di kampus itu, ia merupakan salah satu lulusan terbaik. Zairin kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Hamburg, Jerman, dan mengambil jurusan manajemen. Zairin melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya, dengan mengembangkan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, rumah sakit, perdagangan umum, perkebunan, dan lain-lain. Salah satu perusahaannya PT Suka Fajar, bergerak di bidang otomotif sebagai dealer Mitsubishi. Juga servis dan suku cadang yang memiliki belasan outlet di beberapa wilayah Sumatra, antara lain di Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, dan Medan. Nurhayati Subakat Ia adalah pendiri Wardah Kosmetiks. Beliau lahir di kota Padang Panjang, Sumatra Barat, pada tanggal 27 Juli 1950. Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Di Padang Panjang, beliau sekolah di Pondok Pesantren di Niyah Puteri, hingga kemudian beliau pindah ke Padang dan melanjutkan sekolahnya di kota Padang. Sejak kecil, Nurhayati Subakat memiliki otak yang cerdas. Terbukti gadis Minangkabau ini berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung, ITB, di jurusan Farmasi. Di kampus itu juga ia bertemu dengan lelaki yang kini menjadi suaminya, yaitu Sabakat Hadi. Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu, ia kemudian pulang ke kampung halamannya di Sumatra Barat dan bekerja di rumah sakit di kota Padang sebagai seorang apoteker. Setelah lama bekerja di rumah sakit, Nurhayati Subakti kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik terkenal sebagai staff quality control. Setelah lama bekerja di rumah sakit, Nurhayati Subakti kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik terkenal sebagai staff quality control. Pada 1985, Nurhayati memulai bisnisnya berupa home industry, dengan seorang tenaga kerja yakni pembantu rumah tangganya sendiri. Produk pertamanya ialah sampo dengan merek putri. Akhirnya, pada tahun 1995, Nurhayati kembali memulai bisnisnya dari nol. Modal awal dan gaji karyawan beliau dari tabungan suami. Mesin pabriknya kembali menyala. Beliau melakukan inovasi dengan masuk ke bisnis kosmetik. Nurhayati jitu membidik konsumen. Beliau menangkap kebutuhan para muslima untuk tampil elegan, merias diri tanpa cemas, soal kehalalan sebuah produk. Oleh karena itu, Nurhayati meramu produk kosmetik yang kita kenal dengan nama Wardah. Asril Das Dr. Andes Haji Asril Das, lahir di Koto Baru, Solok, Sumatera Barat, tanggal 10 Oktober tahun 1954. Ia adalah pengusaha asal Indonesia. Asril Das, pengusaha toko buku, penerbitan, percetakan dan bisnis perhotelan. Memulai usahanya dengan menjadi tukang cukur rambut keliling, berjualan rokok, dan berkebun cabai. Cikal bakal bisnis yang dijalaninya sudah dimulai sejak SD dengan berjualan rokok dengan keranjang telur di tempat-tempat keramaian. Ketika duduk di bangku SMP, Asril sudah diajar mencari uang oleh sang bapak dengan menjadi tukang cukur rambut, hingga menjadi tukang cukur profesional. Pada saat sekolah di SMA, ia sudah punya kios cukur sendiri sambil jualan rokok dan permen. Kios cukur rambut itu berukuran 4 tanda kali 5 meter, terletak di pusat Nagari Koto Baru, depan Masjid Raya, atau di samping Balai Adat dan Sekolah PGA Negeri. Setiap hari sepulang sekolah, Asril Das selalu ada di kiosnya hingga sore. Asril Das menamatkan SMA di Solok pada tahun 1974. Selepas SMA, dia ingin melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Gajah Mada, karena ia ingin bekerja di bank. Namun tidak lolos tes masuk UGM. Gagal masuk UGM, Asril berkeinginan masuk sekolah perhotelan NHI di Bandung. Namun ia memilih membatalkan masuk NHI, karena uang kuliahnya mahal. Akhirnya atas saran dari teman-temannya, dia memutuskan masuk tes ikip Bandung jurusan ekonomi perusahaan. Sejak tahun 2005, Asril Das telah mulai merintis usaha jasa perhotelan. Cikal bakal usaha perhotelan Asril Das sebenarnya sudah dirintis sejak Oktober tahun 2005. Waktu itu ia membeli 49 kotej Hotel Horizon Bandung. Pada 2010, Asril mulai mengurus perizinan hotelnya, Grand Asrilia Hotel Bandung. Pada April tahun 2012, proses pembangunan hotel dimulai dengan pengecoran. Selama 2013, kegiatan pembangunan sempat terhenti. Dan pada 2014, mulai lagi. Pada 2016 selesai dan bisa operasional pada bulan Juli tahun 2016. Hingga saat ini, usaha hotelnya terus berkembang. Grand Asrilia Hotel memiliki 13 lantai dan fasilitas 300 kamar. Hotel ini berdiri megah di jalan. Pelajar Pejuang 45 nomor 123. Turangga, Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Perkembangan Grand Asrilia Hotel cukup baik. Tingkat hunian hotel naik terus. Obsesi Asril Das adalah menjadikan hotel ini sebagai hotel syariah terbesar di Indonesia. Emil Abbas, lahir di Kuranji Guguk, 50 kota, Sumatera Barat, tanggal 16 Desember tahun 1957. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia, yang merupakan pendiri sekaligus pemilik EASCO Holding, yang membawahi 30 anak perusahaan. Sebagai sebuah konglomerasi, EASCO bergerak di berbagai bidang industri, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, agroindustri, pelabuhan, kehutanan, dan keuangan. Emil memulai bisnisnya di Kalimantan Timur pada tahun 1981 dengan mendirikan PT Ranji Karyasakti. Usaha ini bergerak di bidang perminyakan berupa Petroleum Offshore Supply Base, yang menjadi pelabuhan offshore terbesar di Kaltim sampai saat ini. Pada tahun 1993 dengan modal 2 miliar, ia mendirikan lembaga keuangan syariah yang bernama Asuransi Mubarokah dan Bank Syariah Ibadur Rahman. Dia pun tercatat di Muri sebagai pengusaha nasional pertama yang mendirikan Asuransi Nasional Syariah. Kini perusahaan asuransi itu telah memiliki 30 kantor cabang yang tersebar di 22 provinsi. Emil juga terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan International Islamic Education Council. Yang mengelola beberapa sekolah Islam internasional seperti International Islamic Boarding School di Cikarang dan International Islamic High School serta International Islamic Secondary School di Jakarta. Selain aktif berbisnis, ia juga banyak melakukan kegiatan sosial. Emil menghibahkan tanahnya seluas 300 hektare untuk pembangunan bandara di Payakumbu, Sumatera Barat. Dr. Usman Sabta Odang, lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, tanggal 18 Agustus tahun 1950, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua MPRRI periode tahun 1999 sampai tahun 2019.